Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman pecinta sejarah apa kabarnya hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat wa afiat mudah-mudahan anda semua selalu dalam lindungan Allah SWT teman pecinta sejarah bertemu lagi dengan saya Anissa Aminsani di program Baca Sejarah dan kita masih ada di episode atau di serial ya kita masih ada di serial kronologi sejarah episode Perang Badar tahun 624 Masehi bertepatan dengan Perang Badar ini terjadi hijriahnya itu tahun kedua hijriah terakhir kita sudah memulai sudah membaca dan membaca tentang dimulainya peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraish dan hari ini kita akan melanjutkan peperangan tersebut sebetulnya ada kisah-kisah khusus ya tentang kematian-kematian tokoh-tokoh Quraish ini ya bagaimana kematian Abu Jahe bagaimana kematian Umayyah bin Khalaf bagaimana kematian tokoh-tokoh yang lainnya tetapi di buku ini sepertinya tidak disebutkan ya karena saya cari disini hanya langsung ke apa langsung ke pemakaman kemudian wahyu-wahyu yang Allah turunkan kemudian sudah oh ada berbagai kejadian penting setelah Perang Badar Al-Qubro dan sisanya sudah gitu ya disini tidak disebutkan kisah tentang kematian Abu Jahel juga yang cukup fenomenal adalah kejadian meninggalnya Umayyah bin Khalaf tentang Abu Jahel sebetulnya kisahnya lumayan seru ya mungkin saya ulas sedikit lah ya tentang kematian Abu Jahel jadi ketika berperang itu kan Abu Jahel itu tidak turun dari kudanya dia berperang dengan kuda baju besi yang memang melindungi tubuh dan kudanya dengan sangat-sangat sangat-sangat tertutup gitu sangat terlindungi dengan baik kematiannya ini kematiannya ini disebabkan oleh pemuda yang memang sepertinya Mu'az bin Afra ini ini anak muda ini anak kecil lah ya anak kecil yang dia itu memang ikut dalam Perang Badar secara khusus memohon kepada Rasulullah SAW untuk diikutkan karena dari sisi usia sebetulnya mereka masih kecil tetapi mereka menunjukkan diri di hadapan Rasulullah bahwa mereka memiliki kemampuan mereka ingin banget ikut perang mereka ingin banget ikut jihad mereka ingin banget mendapatkan pahala dan syuhada akhirnya dengan kemampuan ya berperang itu dites langsung mereka menunjukkan diri bukan dites ya menunjukkan diri udah tidak diizinkan tidak diizinkan tapi menunjukkan diri bahwa saya bisa ya Rasulullah saya punya kemampuan yang mungkin saja kemampuan itu tidak dimiliki oleh orang-orang dewasa yang lain gitu kami punya keahlian saya punya keahlian akhirnya Mu'az bin Afra itu dia menunjukkan keahliannya dengan senjata andalannya kemudian Rasulullah karena keahliannya memang hebat gitu dan betul apa yang dikatakan belum tentu orang dewasa juga memilikinya pada akhirnya Rasulullah mengizinkan dia untuk berperang dan ketika masuk yang dia cari memang Abu Jahal dia mencari Abu Jahal yang dia tidak ya jadi dia itu punya tujuan yang yang fokus dia punya sejak awal saya harus menggunakan Abu Jahal kenapa Abu Jahal? karena dia musuh-musuh diantara yang lain dia itu musuh terberat gitu ya yang paling mengganggu dakwah Rasulullah s.a.w. adalah Abu Jahal maka dia yang dia cari bahkan kan peperangan itu juga dicetuskan oleh Abu Jahal maka yang dia cari dari awal adalah Abu Jahal dia mencari-cari Abu Jahal dia ya memang fokusnya nyari Abu Jahal setelah ketemu berkali-kali dia serang dengan keadaan Abu Jahal yang memang yang memang kondisinya sangat tertutup ya dia persiapannya sangat matang tertutup banget gitu hanya sedikit celah yang tersisa maka dia menyerang kalau tidak salah dengan tombaknya pada saat itu dia menyerang apa? menyerang celah itu celah kecil di lututnya di kakinya lah di kakinya sehingga memang kena karena kehebatannya tadi ya yang ditunjukkan di hadapan Rasulullah betul kena tuh Abu Jahal di celah kecil itu sehingga menyebabkan dia terjatuh dari kudanya terjatuh dari terjatuh dari tunggangannya apakah Mu'az bin Afrak bisa langsung mengalahkan Abu Jahal semudah itu tidak dia juga terluka ya dia mendapatkan perlawanan dari Abu Jahal dia terluka dan dia berhasil menjatuhkan lalu eksekusi terakhirnya dilakukan oleh sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud ini juga punya riwayat yang cukup dalam dengan Abu Jahal ya karena Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang sebetulnya kecil ya sebetulnya orangnya itu bukan orang yang tinggi besar sehingga dari posturnya saja ditakuti gitu oleh musuh tidak Abdullah bin Mas'ud bukan tipu orang seperti itu Abdullah bin Mas'ud dari sisi perawakannya kecil saja tetapi ya kita yakin ya dengan keimanan sekuat Abdullah bin Mas'ud itu tidak aneh jika dia berhasil memenggah kepala seorang Abdullah bin Jahal Abdullah bin Jahal seorang Abu Jahal sehingga ya terbunuhlah Abu Jahal sementara ada kisah yang saya tidak tahu ini mungkin lucu ya lucu dalam arti yang unik mungkin ya unik tentang kematiannya Umayyah bin Khalaf sudah kita ceritakan bahwa Umayyah bin Khalaf itu dia datang berperang dengan terpaksa karena dia sudah tahu isyarat ucapan bahkan tentang isyarat Nabi bahwa Umayyah bin Khalaf itu akan terbunuh dia sudah kita ceritakan juga bagaimana caranya dia terus-terusan menghindar sudah diceritakan juga bagaimana cara dia menghindar dari peperangan ya dia tidak menginginkan peperangan tidak ingin ikut perang karena tahu betul bahwa apa yang diberitahukan oleh Rasulullah salallahu lewat salam itu pasti benar sehingga dia menghindar terus-menerus tetapi dia dipepet terus sama Abu Jahal di apa dihina lah ya dia dihina ke apa harga dirinya dikatakan bahwa pengecut kamu pakai para pemuanita aja lah udah gitu kata Abu Jahal sehingga ya dia dengan terpaksa ikut meskipun di belakang dan cari-cari waktu untuk keluar dari barisan dan pulang ke Makkah tetapi Abu Jahal tahu sehingga dipepet terus Umayy bin Khalaf sampai akhirnya dia ikut berperang ikut dalam barisan perang tetapi apakah dia berperang ternyata tidak teman-teman pecinta sejarah yang dia lakukan itu hanya menghindar 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 karena apa dia takut kematian ketika melihat seorang sahabat dia malah langsung menyerah katanya saya tawan aja jangan dibunuh gitu ini kalau gak salah Abdullah bin Mas'ud deh dan dia minta untuk ditawan tawan aja saya daripada saya dibunuh gitu ya saya pasti akan nanti kalau ditawan tebusan saya pasti mahal gitu kata siapa Umayy bin Khalaf tebusan saya pasti mahal karena saya pembesar kurais gitu lah ya dan apa yang dimiliki oleh saya maka itu menjadi milikmu karena secara hukum peperangan ketika terjadi duel ketika terjadi duel diantara dua orang maka apa yang menjadi milik orang itu milik musuh yang dikalahkan itu menjadi gonimah pribadi bagi lawan duelnya Umayy bin Khalaf menawarkan hal itu dia kan punya pedang yang mewah karena dia orang kaya dia punya pedang yang mewah dia punya baju besi yang mahal baju besi itu harganya sangat mahal ya sekarang aja mahal apalagi zaman dulu gitu menjanjikan gitu ini semua jadi barang kamu dan nanti tembusan saya bakalan mahal buat kamu akhirnya dia menyerahkan tangannya untuk di borgo lah ya kalau sekarang diikat gitu dan Abdullah bin Masud ya terima saja taruhan itu sahabat ya daripada susah-susah ini orang menyerahkan diri udah terima aja gitu tetapi di tengah jalan itu ada orang yang berteliak Umayyah bin Khalaf Umayyah bin Khalaf memberitahukan kepada Bilal nah Bilal itu kan mantan budaknya Umayyah bin Khalaf dan kita sudah tahu dong bagaimana Bilal itu begitu disiksa sedemikian rupa oleh Umayyah bin Khalaf dan gengnya gitu ya sehingga kalau disebut dendam sih mungkin ya ada lah ya yang namanya pembalasan gitu tetapi pembalasan yang wajar dan apa yang dirasakan oleh Bilal ini juga wajar gitu kenapa karena ya Umayyah bin Khalaf belum masuk Islam ketika dia ingin membalaskan apa yang dulu Umayyah bin Khalaf lakukan terhadap dia itu menjadi hal yang wajar-wajar saja gitu ya jadi ketika melihat Umayyah bin Khalaf jadi orang-orang berteriak Umayyah bin Khalaf orang-orang itu mau mau ngebunuh Umayyah bin Khalaf tetapi sahabat yang melindunginya itu karena dia sudah jadi tawanan kan sudah jadi tawanan sudah menyerahkan diri menghalangi gitu ini jangan ini sudah ada di dalam katakanlah ini sudah milikku lah gitu ada di dalam perlindunganku gitu tetapi para sahabat kan ikut kesel ya dengan apa yang dilakukan Umayyah bin Khalaf kepada Bilal meskipun Bilal itu secara secara apa ya sisi kemanusiaan di kalangan orang Arab waktu itu dianggap rendah karena seorang budak awalnya tetapi di mata para sahabat Bilal itu mempunyai posisi yang sangat-sangat mulia apa yang dirasakan oleh Bilal penyiksaan meskipun mereka ada yang tidak melihat langsung juga gitu kan peristiwa itu tidak lihat langsung tetapi kabar yang mereka dengar saja tetapi baru kabar saja mereka sudah ikutan panas nih melakukan apa sama Bilal aku juga apa membalaskan apa yang dia lakukan pada sahabatku gitu pada sahabat Rasulullah salallahu alaihi wassalam pada orang yang mulia ini gitu dan juga apa yang terjadi pada Bilal ini kan fenomenal ya ini cukup fenomenal bahkan penghargaan para sahabat terhadap Bilal itu cukup tinggi sangat-sangat tinggi terbukti dari kode diantara mereka ya kode apa ya disebutnya pesan lah ya kode rahasia diantara mereka adalah ahad ini adalah kalimat yang selalu diucapkan kata yang selalu diucapkan oleh Bilal ketika dia disiksa sehingga itu kan memorable banget gitu kan momen itu benar-benar diingat oleh para sahabat bahkan jadi spirit tersendiri ya jadi menyemangati mereka apa yang Bilal ucapkan itu ahad-ahad-ahad itu menyemangati mereka sehingga tidak mungkin mereka lupa dengan Umayyam ini termasuk sasaran nih sasaran yang salah satu sasaran yang paling dicari oleh kaum muslim bukan hanya oleh Bilal tapi oleh para sahabat lainnya sehingga ketika melihat Umayy bin Khalaf meskipun di depannya ada sahabat sahabat mereka juga gitu mereka tetap ingin apa ingin menyerang Umayy bin Khalaf akhirnya berita itu sampai pada Bilal ketika nama Umayy bin Khalaf diteriakan terdengar oleh Bilal mendekat lalu ya terjadi pembicaraan antara Bilal dengan sahabat itu ya bahwa Bilal ingin membunuhnya lalu sahabat itu apa namanya apa menolak gitu karena ini sudah jadi tawananku gitu kalau sudah jadi tawanan tidak boleh dibunuh oleh kamu tetapi Bilal tetap saja mencari celah apa tubuh tubuh sahabatnya kecil kan Abdul bin Mas Uli itu tubuhnya tidak terlalu besar sehingga sementara Umayy bin Khalaf tubuhnya besar sehingga tidak bisa melindungi Umayy bin Khalaf Bilal itu apa mencari ya dari sisi sebelah kanan dia tusukan Abdullah bin Mas Uli ke sebelah kanan Abdullah bin Mas Uli ke sebelah kanan Bilal menusuk dari kiri dan seterusnya sehingga meninggallah Umayy bin Khalaf dan ketika Umayy bin Khalaf sudah meninggal ya Abdullah bin Mas Uli juga ya yaudah gitu dia tidak dia yaudahlah gitu emang ya emang apa dia juga mengerti ya kondisi psikologis seorang Bilal gitu dia juga paham jadi ketika ketika orang yang dia lindungi itu terbunuh di tangan Bilal dia juga tidak mempermasalahkannya gitu jadi ya unik ya kisah kematian seorang Umayy bin Khalaf jadi bagaimanapun kita mau menghindar kalau Rasulullah sudah ya apa yang penglihatan masa depan yang diberikan Allah atau yang dibukakan Allah kepada Rasulullah SAW itu tidak mungkin salah bahkan bukan hanya kita ya kita kalau kita sih wajar kita mengingat tapi wajar kita percaya tetapi seorang Umayy bin Khalaf pun seorang musuh Islam yang memerangi Nabi SAW juga meyakini hal itu jadi dia yakin dia akan mati kalau lah gitu dia bisa menomorduakan rasa egois bisa menomorduakan gengsinya dia bisa kok sebetulnya menerima agama Allah dia bisa kok menjadi orang yang beriman dan bahkan menjadi sahabat utama mungkin di sisi Rasulullah kedepannya ya sebagaimana para pembesar-pembesar Quresh yang lain yang ketika masuk Islam itu tetap dihormati Allah Rasulullah SAW seperti misalnya Abu Sufyan bin Khark nanti ketika setelah masuk Islam Rasulullah itu begitu memuliakan seorang Abu Sufyan bahkan apa ucapan bahkan rumahnya pun dijadikan tempat perlindungan gitu ya ketika terjadi futuh mekah demikian juga dengan Suhail bin Amr bagaimana Rasulullah memuliakan seorang Suhail bin Amr seorang politikus yang sangat ulung yang sangat ulung dan sangat hebat dan Rasulullah SAW tidak menurunkan apa tidak menurunkan kebangsawanannya eh dalam Islam itu tidak ada bangsawan tidak ada darah putih tidak ada darah biru darah merah semua kamu tidak boleh jadi bangsawan harus jadi rakyat jelata enggak tidak tidak seperti itu dia tetap menjadi pemimpin di kaumnya Abu Sufyan yang tetap menjadi pemimpin di antara orang-orang Quraish tetapi kesadaran dari orangnya sendirilah Abu Sufyan juga Umayy bin Khalaf dan satu lagi Sofyan Sofwan juga ya Sofwan bin Umayyah ini anaknya Umayyah bin Khalaf Sofwan bin Umayyah juga kan dia tokoh di masyarakatnya tokoh di Quraishnya tidak direndahkan oleh Rasulullah malah dimuliakan pemberiannya juga diutamakan dibanding yang lain tetapi setelah masuk Islam mereka sadar dengan sendirinya bahwa posisi mereka itu sama dengan yang lain lahir dari keimanan jadi kalau lah Abu Jahal Umayyah bin Khalaf itu mau mengesampingkan gengsinya mereka sebetulnya bisa menjadi sahabat yang utama di sisi Rasulullah S.A.W. tetapi itu pilihan pilihan Umayyah bin Khalaf memang seperti itu meskipun sudah tahu bahwa Nabi benar S.A.W. tetapi pilihan dia untuk untuk tetap berada di dalam kekafiran ya tidak bisa kita intervensi ya itu pilihan dia sendiri dan resiko juga dia tanggung sendiri berikutnya masih kita ya di halaman 25 yang perlu diketahui yang menyebabkan tentara kaum muslimin memperoleh kemenangan gilang-gemilang di badar itu dan ini dalam waktu singkat ya kemenangan ini adalah sebagai berikut pada mulanya Nabi S.A.W. mengambil sikap menangkis dan bertahan segenap tentara kaum muslimin diperintahkan supaya berbaris rapat dan berjalin erat antara seseorang dan yang lain sambil berdiri tegak dan teguh di tempatnya masing-masing sambil menangkis dan menghambat seruan barisan musuh berkuda yang datang secara bergelombang dan menyerang dari segenap penjuru dalam pertempuran itu tentara kaum musyrikin Kureis melihat dan mengalami dan mengalami buat pertama kalinya dalam sejarah perang mereka betapa barisan lawan sanggup bertahan dan tidak kugup dan gentar sedikit pun juga di muka serangan barisan berkuda yang mereka lancarkan secara bergelombang gagal sama sekali sampai kekuatan pihak penyerang tentara mereka itu lemah dan patah kemudian barulah Nabi SAW memerintahkan dan mengerahkan segenap tentaranya untuk melakukan serangan secara umum pasukan tentara kaum musyrikin yang besar dengan persediaan dan perlengkapan yang serba cukup itu tidak sanggup lagi mengelak dan menolak serbuan tentara kaum muslimin yang mendadak dengan hebat dan dahsyatnya itu seketika itu juga mereka mundur dengan tujuan memperbaiki dan mengatur barisan yang sudah kalang kabut dan kocar kacir akan tetapi tidak disangka-sangka mereka tidak diberi kesempatan oleh pasukan kaum muslimin untuk melakukan tujuan itu mereka itu terus dikejar habis-habisan sehingga mereka kacau balau kocar kacir dan akhirnya mendapat kekalahan sehingga kalau sudah seperti itu panci perang pasukan Quraish pun jatuh dan sudah tidak ada yang mempedulikannya terinjak-injak dan ya ketika panci sudah jatuh maka itu tanda bahwa mereka sudah ada di dalam kekalahan teman-teman pencinta sejarah terakhir ya ini videonya sudah panjang tapi ada satu hal penting terakhir yang harus saya sampaikan bahwa kemenangan ini tentu saja ya Allah berikan tetapi Allah memberikan kemenangan juga harus dengan sunatullah harus dengan hukum manusianya tidak serta-merta Allah memberikan kemenangan itu tidak mungkin kepada orang yang tidak layak Allah itu memberikan kemenangan kepada orang yang layak kepada pasukan yang layak salah satunya adalah pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah dalam perang badar kita melihat disini bagaimana kecerdasan Rasulullah dalam memimpin perang pada saat itu dikisahkan ketika perang terjadi itu dua kelompok melakukan perang tanding beberapa orang lalu setelah perang tanding selesai itu saling menyerbu dan ya begitu saja saling serang tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah ini menjadi sejarah pertama terutama di kalangan bangsa Arab bahwa berperang itu ternyata bisa dengan konsep dan teknik tertentu disini Rasulullah menempatkan pasukan bertahan paling depan pasukan bertahan paling depan bahkan panah ya pasukan panah pasukan panah dulu gitu kan paling depan memanah orang-orang atau pasukan musuh yang datang paling awal dan memanahnya pun tidak sporadis mereka dengan dengan satu komando yang begitu rapih misalnya kalau misalnya busuh apa panah panah di panah dipasangkan gitu ya anak panah dipasangkan kebusur entah komandonya apa ya komandonya apa dengan kata-kata yang singkat pasti ya bukan dengan kata-kata yang panjang kemudian dengan komando tembak ya mungkin ya tembak dengan satu kata yang bermakna tembakan mereka tembakan bareng-bareng gitu jadi konsep yang sangat-sangat tertata dengan rapih dan jelas juga tugasnya juga jelas gitu ya tugas mereka masing-masing pemanah apa tugasnya yang pedang apa gitu ya siapa yang bagian bertahan siapa yang bagian menyerang itu dengan sangat-sangat detail oleh Rasulullah salallahu alaihi wassalam dibagikan tugas-tugas tersebut kepada para sahabat dan para sahabat juga melakukannya dengan tertib dan taat gitu ya terhadap apa yang Rasulullah salallahu alaihi wassalam perintahkan apa yang panglima perang mereka perintahkan mereka taat mereka diam jika disuruh diam dan mereka menyerang jika disuruh menyerang nah ketika pasukan bertahan itu selesai ini sudah menyerbu maka pasukan kedua lah lapis kedua yang bagian menyerang untuk untuk melawan gitu dan pasukan apa barisan pertamanya saja itu mereka tidak sanggup untuk membobol belum mengeluarkan pasukan kedua pasukan lapis kedua pasukan pertamanya saja pasukan bertahannya saja mereka tidak berhasil untuk membobol bahkan membuat mereka kebingungan mereka shock mereka ini apa ini perang macam apa gitu ya kami tidak bisa kalah ini pasukan tidak tembus-tembus akhirnya mereka mundur ke belakang dan ketika mundur itulah pasukan penyerang lapis kedua itu dimajukan untuk mengejar untuk mengejar lawan sehingga mereka tidak punya waktu untuk bebenah tidak punya waktu untuk merapikan barisan mereka tidak punya waktu untuk nyari panji dimana juga mereka tidak punya waktu mereka hanya punya waktu untuk berlari ke belakang dan menyelamatkan diri masing-masing gitu ya ini luar biasa Rasulullah kecerdasannya ya Rasulullah kecerdasannya itu melampaui zamannya ketika di zaman itu belum terbiasa dengan hal seperti itu Rasulullah melakukannya dan pembaruan-pembaruan atau ide-ide cemerlang yang dikeluarkan oleh Rasulullah ini bukan kali pertama terjadi ini sangat sering terjadi selalu menjadi yang pertama di masanya dan kehebatan Rasulullah s.a.w. ini tentu saja diwariskan kepada para sahabat yang memang hebat dalam berperang sebagaimana murid-murid beliau yang juga sama hebat di dalam bidang pertempuran misalnya Khalid bin Walid kemudian Ali bin Abi Talib kemudian Abu Huzaifa bin Yaman kemudian Al-Kokok yang satu orangnya sama dengan seribu orang gitu ya kemudian Muhammad bin Maslama dan banyak orang-orang lain dan juga Abdul Rahman Sa'ad bin Abi Waqas juga Amr bin As radiyallahu anhum ini mewariskan mewariskan kehebatan Rasulullah s.a.w. dari sisi kecerdasan beliau memimpin perang luar biasa guru yang bisa memahami murid kesiapa nih murid-murid mana nih yang pintar berperang sehingga mewariskan ilmu itu kepada mereka dan ya orang seperti Rasulullah s.a.w. nampaknya tidak akan lagi kita dapatkan ya hanya beliau yang yang satu-satunya yang seperti ini kita hanya bisa meniru sebagian-sebagiannya saja tetapi mudah-mudahan dengan kita berniat ya dengan kita berniat bagian mana nih dari Rasulullah yang bisa kita tiru meskipun tidak keseluruhannya karena ya kita tidak mungkinlah meniru Rasulullah secara keseluruhan secara total seperti itu menjiplak Rasulullah berat banget gitu ya yang ada kita mungkin bisa frustasi nantinya tetapi bagian manakah yang bisa kita tiru maka kita usahakan untuk meniru Rasulullah s.a.w. mudah-mudahan hal kecil itu dengan semangat kecil itu kita bisa nanti diakui oleh Rasulullah s.a.w. sebagai umatnya di hari perhitungan amin ya Allah ya Rabbul Alamin terima kasih sudah menyimak bertemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Jangan lupa bisiklalami Terima kasih sudah menonton Selamat menikmati Terima kasih sudah menonton